Bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang berjuang di dalam pemulihan dari Helicobacter pylori yang ada di lambung Teman-teman harus hati-hati di dalam penggunaan obat-obatan yang ada Saya sangat menganjurkan teman-teman harus berkonsulasi pada dokter yang mengerti tentang Helicobacter ini Kenapa? Jangan sampai teman-teman asal minum obat-obatan yang dilihat dari internet atau mungkin dari teman yang lain Saya pun tidak berani memberikan resep yang ada karena setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda-beda Dan harus sesuai dengan konsultasi dokter secara pribadi Nah teman-teman kenapa? Karena Helicobacter ini adalah bakteri yang ada di lambung Yang menyerang di dinding lambung kita Nah biasanya mungkin kita berpikir yaudah kalau Helicobacter bakteri yaudah minum antibiotik Nah hati-hati ya karena apa? Antibiotik itu tidak selamanya baik Karena antibiotik itu bukan hanya membunuh bakteri Helicobacter Tapi juga membunuh bakteri baik yang ada di usus dan pencernaan lambung kita Dan bukannya hanya bakteri ya ada juga mikrobiom yang ada di usus dan lambung kita yang baik itu malah ikutan mati Padahal di dalam bakteri baik itu sangat berguna di dalam proses pencernaan tubuh kita Dan juga mengatur metabolisme dan juga kekebalan tubuh kita Bayangkan kalau misalnya bakteri dan mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita itu ikut mati Apa yang terjadi? Nah tubuh kita kemungkinan bisa mengalami kekacauan ya Salah satunya di dalam pencernaan kita Jadi teman-teman harus konsultasi ke dokter supaya dapat memperoleh obat yang tepat Dan memang pengobatan dari Helicobacter ini tidak cepat ya Karena memang bisa agak lama Harus secara bertahap dan juga menjaga bagaimana kondisi lambung Kondisi mikrobiom yang ada di usus dan pencernaan kita Nah semoga teman-teman cepat sembuh Teman-teman juga sabar Jangan rasa pengen cepat, instan Tapi malah nanti merugikan tubuh kita sendiri Sampai ketemu di dalam video selanjutnya Bye